NET, kali ini akan mempersembahkan program baru yaitu Big Fish. Big Fish merupakan program kompetisi memancing yang diikuti oleh para pemancing profesional yang ada di Indonesia. Kompetisi memancing yang akan menjelajah ke belahan samudera dan laut yang ada di Indonesia. Para pemancing ditantang untuk berkompetisi mendapatkan ikan target yang sudah ditentukan. Dan episode Big Fish kali ini menampilkan pertarungan antara tim tuan rumah palangpang engler yang dipimpin oleh Amir. Dan tim mendatang Duraking yang dipimpin oleh Haribuana. Dengan keahlian dan kelihayaan yang tinggi, siapakah yang akan memenangkan kompetisi Big Fish kali ini? Kedua tim akan menjelajahi perairan Celetuh, tepatnya berada di ujung barat daya Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Wilayah perairan ini dipenuhi banyak terumbu karang. Dengan kedalaman hingga 200 meter, lautan ini terdapat berbagai jenis ikan, salah satunya Giant Travelly. Ikan ini sulit ditaklukan karena mempunyai kekuatan tarikan yang cukup besar. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1,7 meter dan berat 80 kilogram. Selain ikan Giant Travelly, yang memiliki kekuatan sebanding adalah ikan Amberjack. Panjang ikan ini bisa mencapai 1,5 meter dan berat hingga 50 kilogram. Akankah tim Duraking yang terdiri dari Hari Buwana? Julius Hermanto Ginsha Putra Yusuf Priyatna Dan Re Atau tim Palangpang Engler yang terdiri dari Amir Yudi Yudiana Reviem Anangzaki Dan Itong Yang akan mendapatkan ikan target terbesar dan terberat. Akankah mereka berhasil menaklukkan semua tantangan? Saksikan hanya di Big Fish. Waktu kompetisi Big Fish selama 2 hari 1 malam. Bukan hanya kecakapan dalam berstrategi, kedua tim juga harus memiliki fisik yang kuat. Sehingga berhasil melewati berbagai tantangan alam kali ini. Akankah penantang dari tim Duraking berhasil menaklukkan tim Tuan Rumah? Atau tim Palangpang Engler yang berhasil mempertahankan harga diri di perairannya sendiri? Kedua tim mulai melaju menuju spot pertama. Perjalanan menuju spot pertama memakan waktu hingga 1 jam. Berbagai tantangan akan dihadapi oleh kedua tim mulai dari cuaca, waktu, perpindahan spot, hingga perahu. Semua tantangan tersebut dikatakan berhasil jika kedua tim mendapatkan ikan terberat dan terbesar. Hari ini kayaknya diawali dengan situasi yang agak nyebelin ya buat tim kita. Karena ternyata mereka langsung ke spot, sementara kita harus nganterin-nganterin barang untuk beberapa bagan. Mungkin ada 12 atau 14 bagan, text time hampir 1 jam setengah, itu nyebelin banget. Sambil nunggu lawan kita yang di belakang, sebaiknya kita tes spot ini. Kita curi star, mudah-mudahan ikannya ada. Sesampainya di spot pertama, tim Palangpang Angler langsung mempersiapkan alat pancing dan mereka mulai memancing. Tim Palangpang Angler mendapatkan strike. Ini kayaknya bukan ikan target. Tarikannya sih lumayan berat, cuman kayaknya ini bukan GT ya, Atau mungkin bisa kerapu atau yang lainnya ya. Tarikannya dia larinya gak kenceng ya. Dia pelan kayak apa ya, kayak bemo. Kalau GT tarikannya kenceng. Kasar. Masih GT. Tak disangka dengan menggunakan umpan yang memiliki dua mata pancing, dua ekor ikan sekaligus berhasil ditaklukan oleh Amir. Dua ternyata. Pas pagi-pagi mungkin saya lagi beruntung ya. Jadi pas begitu strike pertama, saya udah naikin tuh ikannya tuh. Pas setengah jalan itu umpan disambar lagi. Ya karena saya pakai hooknya atas sama bawah, jadi ikannya dapat dua. Satu umpan, dua ikan. Yang satu kayaknya ini kue lilin ya, satu GT ya. Sementara itu berikut perolehan ikan kedua tim. Tim Palangpang Angler mendapatkan dua ekor ikan target, sedangkan tim Duraking masih belum mendapatkan ikan target. Di saat tim Palangpang Angler sudah mendapatkan ikan target, sementara tim Duraking baru tiba di spot yang pertama. Ketika kita nyampe spot yang pertama, teman-teman langsung lempar, posisi jawabat gak berjauhan dengan kapal lawan, kita langsung mulai jigging dan bang, you live strike. Wah itu keren banget. Akankah tim Duraking mendapatkan ikan target, dan akankah melampaui tim lawan?